Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Fatihin Channel Salam sehat selalu Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan dalam menghadapi segala urusan Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Tutorial Bagaimana caranya membuat Bias servo Bias servo yang fungsinya itu Untuk menurunkan tegangan bias pada sebuah amplifier Yang pertama kita harus siapkan dulu komponennya Yang pertama yang kita butuhkan yaitu transistor Saya menggunakan seri MCE 340 Sebenarnya Pakai apa saja ya Yang penting jenis transistornya itu NPN Dan yang kedua Dan yang kedua Rensistor variable Atau VR ya Yang bisa kita putar-putar Saya menggunakan Nilainya itu 4,7 kilo Dan yang ketiga Dan yang ketiga Ada Kapasitor Ya nilainya 100 Atau dengan kode 104 Langsung saja kita rangkai Bias servo Biar mudah dibahami VR ini Saya ganti dengan Potenso ya Maksudnya biar nanti Kawan-kawan Mudah untuk memahaminya Soalnya Kalau kita Prakteknya Menggunakan VR yang ini Ini kan jenis kakinya kan Susah dibedain ya Antara tengahnya mana Terus Pinggir-pinggirnya itu mana Intinya Ini hanya untuk Apa ya Untuk simulasi lah Nanti prakteknya Pakai VR yang seperti ini Jadi Kaki tengah ini Kaki tengah Dari VR ini Katakanlah ini VR ya Ini berarti Dapatnya ini Basis Jadi Kalau pakai ini Sesuai Seperti ini Kita Sudir Ini cuma simulasi Biar nanti Mudah untuk dibahami Nanti saya akan Kasih Apa namanya Skemanya Tonton terus Jangan di skip Biar Tidak Gagal Paham Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus Kapasitornya itu Pasangnya disini Antara Kaki Pinggirnya itu VR ya Potensio ini posses Selesai Yang Pinta Kaki Terus selamat menikmati terus kaki ini kaki nomor satu kita sambungkan dengan kaki potensio ini nah jadinya seperti ini kawan dari kaki yang pertama ini transistor ini kita sambung dengan kaki yang ini dari kaki yang tengah kita sambung dengan yang pinggir ini sebelah sini dan dari basis kaki transistor ini nyambungnya ke tengah antara kolektor dan emiktor transistor ini kita kasih 104 nanti berarti kaki ini ini dapatnya transistor basis transistor plus ini dapatnya basis transistor plus dan ini dapatnya basis transistor min dari driver driver nya cukup simple kita bisa mengatur bias pada amplifier amplifier bisa kita besarkan dan bisa kita kecilkan cukup simple cara membuat biaservo amplifier nantikan nantikan video selanjutnya bagaimana cara masangnya di driver nanti saya akan buat videonya dan akan menguji ketika dipasang di driver SOCL 506 jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini tekan tombol subscribe nya like nya nyalakan lonceng notifikasinya ikuti terus channel Fatihin terima kasih semoga bermanfaat akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh